Selamat pagi anak-anak Nah, hari ini masih diberikan video pembelajaran sama Bu Guru Martin Nah, Bu Guru Martin masih disini membimbing anak-anak ya Dengan video pembelajaran hari ini Nah, setelah Bu Guru Martin yang memberikan video pembelajaran baru Bu Guru Komangnya lagi ya Ingat di kelompok B ada 2 ibu guru yang nanti membimbing anak-anak dalam belajar yaitu Bu Guru Martin dan Bu Guru Komang ya Nah, sudah Bu Guru akan lanjutkan lagi ya Sebelum kita mulai pembelajarannya Bu Guru akan ajak anak-anak berdoa dulu ya Yuk berdoa ya Close your hand and close your eyes Let's play together Teman-teman mari kita berdoa Belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Om awi genam astu namah sidam Om sidir astu tak astu swah Pangan jali martinu om swasti astu Nah, anak-anak masih semangat suka belajarnya sama Bu Guru Martin hari ini? Masih semangat dong Bu Guru Sebelum Bu Guru mulai pembelajarannya Bu Guru akan ajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu ya Kita nyanyi good morning yuk Kita nyanyi sama-sama ya Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning to me Good morning to you Good morning everybody, how are you? I'm fine Hello, hello, hello and how are you? I'm fine I'm fine I hope that you are too Selamat pagi Bu Selamat pagi Pak Selamat pagi semua Selamat pagi kawanku Selamat pagi kawanku Selamat pagi merdeka Merdeka Nah, harus semangat hari ini ya Nah, langsung saja Bu Guru Martin mulai hari ini Nah, Bu Guru seperti biasa akan memberikan tiga materi atau tiga pembelajaran Nah, kalau kemarin Bu Guru mengajak anak mengecap banyak rasa Nah, itu termasuk indera apa ya? Indera pengecap Termasuk indera pengecap Bu Guru ajak mengecap banyak rasa Sekarang Bu Guru akan ajak anak-anak merasakan beberapa benda yang ada di rumahnya Gimana sih contohnya seperti ini? Anak-anak ambil benda-benda yang ada di rumahnya Semisal nih, Ibu Guru punya tayan di sini Ini Bu Guru punya tayan Ini berhubungan dengan indera peraba ya Bu Guru punya tayan Bu Guru akan rabah tayannya Bu Guru Ini tugasnya nanti video ya Mama Papa Mama Papa memvideokan Anak-anak nanti yang menjelaskan Seperti ini contohnya Ini Bu Guru punya tayan Bu Guru rabah Bagaimana tekstur tayan Dia halus atau kasar? Nah, nanti anak-anak menjelaskan Seperti misalnya seperti ini Ternyata tekstur tayan itu halus ya Teksturnya dia halus Saat dirabah dia dirasakan dia halus Ya, permukaannya teksturnya Kemudian disini Bu Guru punya Selotip Ini anak-anak nanti Nggak usah bingung Mama dan Papa Nggak usah bingung Nyari benda yang ada di sekitar rumah Misalkan meja boleh Kursi boleh Pensilnya, bukunya Anak-anak Boleh pakaiannya Boleh apa saja Disentuh ya Atau dirabah Biarkan anak-anak Yang menjelaskan Ketika dia menyentuh Barang-barang tersebut Teksturnya Kasar Atau halus Biar mereka bisa membedakan Mana yang namanya Bertekstur kasar Dan mana bertekstur halus Seperti ini Selotip Ini teksturnya Halus Kemudian ada kertas Bu Guru disini punya kertas Teksturnya seperti apa ya Nah, halus Kemudian disini Bu Guru punya Spidol Saat Bu Guru rabah Dia teksturnya Halus Nah, nanti kalau Mama Papa Juga boleh mengambilkan Satu batu Seumpama Di rumahnya Atau enggak Pasir di rumahnya Diajak dia merabah Dek, ini Yang dirabah ini Yang dirasakan ini Teksturnya halus Atau kasar Biarkan mereka yang Merasakan sendiri Bagaimana tekstur Benda-benda tersebut ya Seumpama disini Bu Guru punya sisir Teksturnya halus Apa lembut ya Oh, ternyata Teksturnya dia Lembut Seperti itu ya Tidak kasar Nah, itu tadi Tugas yang pertama Anak-anak adalah Merabah Atau merasakan Atau membedakan Bentuk Kasar dan halus Benda Dengan benda-benda Di sekitar rumahnya ya Pokoknya Anak-anak Tidak usah bingung Mama Papa Tidak usah bingung Cari benda-benda Yang ada di sekitarnya Mainannya pun Boleh mainan Apapun bentuknya Biarkan mereka Merabah Merasakan Benda tersebut Halus atau kasar Seperti itu ya Nanti Divideokan Itu tugasnya yang pertama Dari Bu Guru Tugas kedua Dari Bu Guru adalah Nah, disini Bu Guru punya Gambar es krim Nah, es krim ini Rasanya manis Bu Guru suka Es krim yang rasanya manis Nah, tugasnya yang kedua ini adalah Anak-anak bebas Menggambar Sesuai dengan idenya Bebasnya seperti ini Anak-anak Saat merasakan makanan Makanan apa yang paling anak-anak sukai Seumpama kue Boleh gambar kue Terus kalau anak-anak suka makan es krim Boleh menggambar es krim Sesuai dengan idenya ya Ini Bu Guru sangat suka dengan es krim Karena rasanya manis Jadi Bu Guru menggambar es krim Kalau anak-anak suka dengan Kue ulang tahun Kue donat Boleh digambar ya Menggambar sesuai dengan idenya Anak-anak nanti Coba ingat-ingat Adeknya suka buah apa yang rasanya manis ya Boleh digambar Adek rasanya suka dengan buah yang rasanya asam Boleh digambar ya Nah, nanti anak-anak boleh menggambar sesuai dengan idenya Seperti contohnya Ibu Guru Ibu Guru suka merasakan es krim Karena rasanya manis Jadi Ibu Guru menggambar es krim Seperti itu ya Itu tugas yang kedua Tugas ketiga kita adalah Tugas ketiga kita adalah Ibu Guru disini akan memberikan tugas ketiga Nah disini kemarin kita menulis suruh K Sekarang kita menulis suruh L Seperti biasa mama dan papa Memberikan contoh di buku tulisnya atau di buku kotaknya Diberikan contohnya nanti anak-anak yang meniru menulisnya Di buku kotak atau di buku tulis sampai lima saja ya Nah, sampai disini dulu videonya Ibu Guru hari ini Ibu Guru sudah memberikan tiga materi hari ini Yang pertama Merasakan atau membedakan kasar dan halus benda yang ada di sekitar rumah Yang kedua menggambar bebas sesuai dengan idenya Seperti contohnya Ibu Guru ini Ibu Guru suka memakan es krim karena rasanya manis Boleh digambar es krim Anak-anak boleh menggambar kue, buah, apa saja ya Kemudian tugas ketiga kita hari ini adalah Seperti biasa meniru menulis huruf Yang diberikan contoh oleh mama dan papanya Sekian dari Ibu Guru hari ini Ibu Guru akan ajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu Sebelum berdoa kita nyanyi Jika pulang sekolah dulu ya Satu, dua, tiga Jika pulang sekolah Jangan main luar rumah Beristirahat dulu Supaya hilang lelahnya Nah sekarang Ibu Guru akan ajak anak-anak berdoa Yuk kita berdoa sama-sama Close your hand and close your eyes Let's pray together Teman-teman mari kita berdoa Selesai belajar bersama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Om Dewa Suksema Parama Asintia Yanama Suwaha Om Santi 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 Om Parama Santi Om Santi 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 Om Sampai jumpa dan ketemu lagi di video Tema-tema yang lainnya lagi ya Dadah selamat mengerjakan semuanya Temaan-temaan Terima kasih.